Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga alami baby blues seorang wanita tabrakan diri ke kereta. Awal tahun harga capai terus meroket pembeli pasrah. Duh, kantor Kemenkumha Banten buang puing ke sungai Cibantan. Surat suara jenis PPWP untuk pemilu 14 Februari mendatang. Tibaan di gudang logistik Kabupaten Pandeglang di Kecamatan Majasari. Surat suara PPWP yang tiba berjumlah 1.018.000 dan surat suara pemilihan suara ulang atau PSU sebanyak 1.000 lembar. Nantinya surat suara yang tiba akan langsung dilakukan penyortiran. Untuk mengetahui surat suara yang rusak ataupun cacat. Mengingat di beberapa daerah ditemukan surat suara yang kondisinya tidak sesuai. Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nur Ajijah mengatakan proses pelipatan akan dipercepat mengingat waktu pencoblosan sudah semakin dekat. Rencananya sebanyak 80 orang akan dilibatkan dalam proses pelipatan surat suara tersebut. Kita belum sortir. Mungkin saja disortir ada yang cacat, ada yang rusak dan lain sebagainya. Maka kami juga akan segera melakukan sortir dan lipat di esok hari supaya kami juga cepat mengetahui kendala-kendala atau problem yang ada terdapat dalam surat tersebut. Apakah ada rusak, ada cacat, atau kekurangan jernih dari warna atau berbeda warna dan lain sebagainya. Karena di beberapa daerah lain ditemukan jenis suara seperti itu. Ada yang sombek juga. Kita belum bisa memastikan apakah surat suara ini sesuai kebutuhan atau tidak karena memang belum melakukan sortir. Sementara itu dalam pemilu 14 Februari mendatang, surat suara yang dibutuhkan KPU Pandeglang sebanyak 5.070.000 lembar dan 5 jenis surat suara antara lain, surat suara PPWP, DPR RI, DPDRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Adil Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Logistik Pemilihan Umum Pemilu 2024 berupa surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan jumlah 332.615 lembar telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Kepala Divisi dan Pencalonan KPU Kota Cilegon, URIP Haryantoni mengatakan setelah menerima surat suara ini pihaknya masih menunggu 3 jenis surat suara pemilu 2024 lainnya. Yaitu surat suara untuk DPR RI, DPDRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dan Kabupaten. Selanjutnya untuk pengiriman surat suara Pilpres 2024 ini dikawal langsung oleh polisi dari Polres Cilegon dan Bawaslu Kota Cilegon. Ada pun untuk jumlah kebutuhan kita, ini yang ada ini, plus tambah sama surat suara persiapan pemungutan suara ulang. Jadi sebanyak 332.615 lembar. Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arci, menyatakan surat suara Pilpres yang baru saja datang di Kota Cilegon dipastikan aman. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap logistik pemilu. Sementara itu, pelipatan surat suara Pilpres 2024 sempat pihak KPU Kota Cilegon masih belum bisa memastikan waktu proses pelipatan dan penyortiran. Aril Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Beginilah kondisi cecep turkan lansia berusia 72 tahun yang tinggal sebatang kara di rumah gubuk berukuran 5x3 meter di kampung Cihasem, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang. Rumah yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut terlihat sudah lapuk di makan usia dan kerap bocor jika musim penghujan melanda. Mirisnya tempat tinggal yang sudah puluhan tahun ia tempat di tersebut tidak jauh dari pusat pemerintahan. Cecep sudah 20 tahun tinggal di rumah tersebut dan hidup sebatang kara lantaran tiga orang anaknya tinggal di Bogor, Jawa Barat dan istrinya sudah meninggal dunia. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ia pun menjual makanan ringan dan memulung botol bekas dengan penghasilan yang tidak menentu. Sehari-hari saya melatu gitu aja paling kalau ada lewat-lewat lihat botol aku aja diambil cuman sambilan doang itu mah kalau sehari-hari mah ya begini lah kadang-kadang males gitu begini ini juga jualan. Biasanya dari hasil itu berapa duit yang didapet? iya paling juga bangsa gas aku 2.001 karung gede. Itu buat kebutuhan sehari-hari bah? Ya kalau ada mah begitu lah untuk sehari-hari habis apa sih untuk apa gitu ya sekitar itulah 20 tahunan ini kan nggak ada kamar mandi ya bah? Nggak ada. Terus biasanya kemana bah? Ke masjid aja ikut ke masjid seperti orang-orang. Selain itu ia juga belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat karena terkendala kartu tanda penduduk yang masih berdomisili di Garut, Jawa Barat. Ia berharap agar pemerintah bisa membantu perpindahan domisilinya ke Kabupaten Pandeglang dan berharap ada bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kesulitannya beliau tidak punya kartu keluarga yang bisa kita lihat baik dasarnya dari Garut maupun yang ada di sini. gitu kan ya. Sedangkan salah satu persyaratan untuk bisa mengurus KTP dan pindah KTP itu satu adalah salah satunya untuk itu harus ada surat keterangan pindah dari asal KTP. Kemudian ada kartu keluarganya, susunannya. Sementara itu, Camat Pandeglang Bangbang mengaku sudah melakukan pendataan dan sudah mengusahakan agar Cecep Turkan mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP Kabupaten Pandeglang dengan memohon surat perpindahan dari pemerintah Garut secara online. Selain itu, ia juga mengaku selalu memberikan bantuan sosial kepada Cecep Turkan. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!